ini mau masak daun kelor gimana ya rasanya kita petik daun kelor ini pertama kali aku mau masak sayur daun kelor pertama-tama kita ambilin daunnya kalau bisa yang diambil itu daunnya saja batang kecil-kecilnya itu dibuang ya karena baru pertama kali jadi aku kurang tahu ternyata batang-batang daun yang kecil-kecil itu kalau pas dimakan itu agak keras jadi jangan diikuti ambil daunnya saja ya kita siapkan bumbunya bawang merah dikeprek dan bawang putih dikeprek kunci juga saya geprek ini akarnya kunci nah semua udah dikeprek kita sisikan kita tuang air sebanyak 1 liter ini jagungnya ini jagungnya masukkan bumbunya ini jagungnya ini tambahkan setengah sendok makan garam tambahkan juga kalau itu jamur setengah sendok makan kita tunggu sampai jagonya matang setelah itu kita masukkan daun kelornya kalau bisa batang daun kelornya dibuang saja ya yang dipakai cuma daunnya saja soalnya batangnya itu kalau dimakan keras masaknya jangan terlalu lama habis ini kita masukkan kocokan telur kita tuang sambil kita aduk-aduk biar tidak menggumpal setelah matang kita matikan apinya dan siap untuk dihidangkan saya masak sayur daun kelor ini baru pertama kali dan rasanya itu seger seperti sayur bayam enak dan aku kira daun kelor kan bau ternyata setelah dimasak enggak bau enak seger gitu loh pokoknya enak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati